Halo semuanya, selamat malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai relational operator, logical operator, dan juga expression. Relational operator adalah operator yang membandingkan dua buah operan dan menentukan apakah relasi dari kedua operan tersebut bernilai true atau false. Sebenarnya kalian pasti pernah mempelajari ini di pelajaran matematika. Berikut ini adalah operator relasional. Yang pertama itu operator lebih kecil, lalu di sini lebih kecil sama dengan ya. Berikutnya lebih besar, lalu di sini lebih besar sama dengan. Ini operator sama dengan, tanda sama dengannya ada dua. Lalu di sini adalah operator tidak sama dengan, tanda seru terus sama dengan. Logical operator adalah operator yang akan mengoperasikan satu atau beberapa nilai bolean sehingga menghasilkan nilai bolean yang baru. Ada tiga buah logical operator di dalam bahasa dart, yaitu n atau dan, lalu or atau kita sebut atau, dan not atau tidak. Berikut ini adalah tabel kebenaran yang menunjukkan hasil operasi dari logical operator ini. Dalam tabel kebenaran ini, kita punya dua buah nilai, nilai 1 dan nilai 2, lalu kita operasikan dengan logical operator n, or, dan not. Nah, ini adalah hasil operasinya. Jadi kalau true dan true itu hasilnya true. True dan false hasilnya false. False dan true hasilnya false. False dan false hasilnya juga false. True atau true itu hasilnya true. True atau false hasilnya true. False atau true hasilnya true. False atau false hasilnya false. Kalau not, not true jadi false ya. Not false, ya sudah pasti true Untuk mengingat n dan or itu gampang ya Jadi kalau n itu kan berarti harus terpenuhi dua-duanya Syaratnya adalah ini dan ini Berarti dua-duanya harus terpenuhi Kalau or itu pilihan ya Ini atau ini Berarti salah satunya terpenuhi Bernilai true, maka dia akan menghasilkan nilai true Sekarang kita langsung coba praktekan ya Di sini saya buat satu buah variable bolean Kita coba dulu yang lebih kecil ya Kalau 5 lebih kecil dari 6 Ini hasilnya true ya Bisa dilihat hasilnya betul ya, true Kalau kita ganti 9 lebih kecil dari 6 Hasilnya False Salah Nah sekarang kita coba yang lain Kalau 9 lebih kecil dari 9 Ini sudah pasti salah ya Sedangkan kalau saya ubah menjadi lebih kecil Sama dengan Maka hasilnya jadi true Oh iya, saya lupa Ini belum di save Kita coba lagi True ya Nah di sini kalian gak perlu bingung ya Lambangnya jadi seperti ini Karena saya pakai jenis font Viracode Dengan ligature-nya saya aktifkan Kalau kalian pakai font yang lain Atau font yang biasa Ini harusnya nulisnya seperti ini ya Lebih kecil Terus ada sama dengan Seperti itu ya Lebih besar juga sama Dia akan bernilai true Kalau sisi kirinya lebih besar Daripada sisi kanannya Lalu ada sama dengan Untuk sama dengan Ini kita menggunakan Lambang sama dengannya dua kali ya Sama dengan sekali Sama dengan dua kali Ini kalau saya ubah jadi 9 Nilainya true Kalau tidak sama dengan Cara membuatnya itu adalah Tanda seru Lalu sama dengan Sama seperti sebelumnya Lambangnya jadi seperti ini Karena saya mengaktifkan ligature-nya ya Kalau tidak saya aktifkan Ini lambangnya jadi tanda seru Terus ada sama dengan Kita coba 9 tidak sama dengan 9 Hasilnya False Berikutnya kita akan coba Untuk Logical Operator ya Misalnya disini Resultnya itu 9 tidak sama dengan 9 Ini hasilnya kan false ya Lalu saya end Dengan 2 Lebih kecil dari 5 2 lebih kecil dari 5 itu true 9 tidak sama dengan 9 itu false False dan true Itu akan menghasilkan False ya Kita save Kita jalankan Bisa dilihat Ini false Kalau ini kita ubah Menjadi true Hasilnya true Karena disini true dan true Tapi kalau misalnya ini salah nih Lalu disini kita pakainya or False Or true Hasilnya adalah True Nah nanti di rumah Kalian bisa coba sendiri Untuk kombinasi yang lainnya ya Disini kita bisa gabungkan lagi Disini saya berikan 9 lebih besar dari 10 Ini false Or true Or false Nah karena disini ada true Dan kita hubungkan dengan or Maka hasilnya tetap true ya Seperti ini Namun jika kita pakai end Maka ini hasilnya akan false Karena disini true End false Itu akan menghasilkan false Disini false Or false Berarti hasilnya false ya Jadi Kalau di dalam satu statement itu Ada operator or Dan operator end Maka yang dijalankan terlebih dahulu Itu adalah operator end Tapi kalau kalian gak yakin Kalian bisa kasih kurung Misalnya seperti ini Untuk memastikan Bahwa yang dikerjakan itu adalah ini Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan Urutan prioritas dari setiap operator Jadi kalau di dalam satu buah statement Ada terdapat lebih dari satu operator Maka operator yang akan dikerjakan terlebih dahulu Adalah operator yang memiliki prioritas lebih tinggi Disini yang nomor satu itu adalah Operator node Jadi kalau di dalam sebuah statement Ada operator node nya Yang akan dikerjakan itu adalah Operator node ini dulu Setelah itu baru plus plus min-min Lalu ada kali Bagi Ini juga bagi ya Lalu modulo Lalu ada tambah dan kurang Lebih kecil Lebih kecil sama dengan Lebih besar Lebih besar sama dengan Sama dengan Tidak sama dengan N Lalu or Jadi yang paling terakhir Dikerjakan itu adalah yang Or Kalau prioritasnya sama Gimana? Kalau prioritasnya sama Berarti dikerjakan mulai dari yang Kiri dulu Baru ke kanan Tapi kalau kalian tidak yakin Sebaiknya kalian gunakan Tanda kurung ya Untuk menentukan yang mana Yang dikerjakan terlebih dahulu Oke Sekarang kita akan bahas Apa itu expression Ketika kalian mempelajari Dokumentasi bahasa Pemerograman apapun Pasti kalian akan menemui Yang namanya expression Expression itu apa? Expression adalah segala sesuatu Yang dapat diartikan Atau dievaluasi Menjadi sebuah nilai Expression dibagi menjadi dua Yaitu simple expression Dan complex expression Yang termasuk simple expression Itu adalah variable Dan konstanta Kita sudah membahas Mengenai variable Di video pertama kita Sedangkan konstanta Adalah sesuatu yang bernilai tetap Konstanta sendiri dibagi menjadi dua Yaitu literal dan simbolik Konstanta literal adalah nilai Yang kita tuliskan Atau nyatakan secara langsung Sedangkan konstanta simbolik Adalah konstanta literal Yang kita beri nama Kita akan bahas lebih dalam Mengenai konstanta Di video yang akan datang Jadi Nggak perlu terlalu pusing Dengan istilah tadi ya Sekarang bagaimana dengan Complex expression Complex expression adalah Expression-expression yang sederhana Atau lebih sederhana Yang dikoneksikan dengan Satu atau lebih operator Jadi kalau ada Expression yang sederhana Lalu digabung dengan operator Maka itu akan menjadi Expression yang kompleks Oke Sekarang agar lebih jelas Saya akan berikan beberapa contoh ya Kita ke Visual Studio-nya Di sini saya akan memberikan contoh Untuk expression yang sederhana dulu Yaitu Konstanta literal Konstanta literal itu adalah Nilai yang kita tuliskan Secara langsung Contohnya 5 5 ini ya artinya 5 ya Mau hari ini dilihat Ya 5 Besok dilihat Juga 5 Nilai 5 ini Akan selalu bernilai 5 Itulah sebabnya Dia disebutnya Konstanta Dan karena kita menuliskan Nilai 5 itu secara langsung Maka ini disebutnya Konstanta literal Nah Angka 5 ini Ini dapat kita artikan Kedalam sebuah nilai Yaitu apa? Yaitu 5 Oleh karena itu Angka 5 ini disebutnya Expression Ya Expression yang paling sederhana Sekarang kalau misalnya Saya buat Integer Number Kemenangan 5 Lalu saya Print Number Ketika kita melihat Perintah print number Maka kita akan tahu Bahwa yang akan di print itu Adalah Angka 5 Kenapa? Karena kita mengasosiasikan Number ini dengan Angka 5 Karena kita tahu ya Number itu Nilainya adalah 5 Karena variable number ini Dapat kita artikan Sebagai sebuah nilai Yaitu 5 Maka number ini Juga termasuk Expression Number adalah Sebuah variable Dan dia termasuk Expression yang Sederhana Nah sekarang Saya akan memberikan contoh Untuk Expression yang Kompleks Expression kompleks itu Contohnya seperti ini Number Ditambah 10 Nah Number plus 10 ini Adalah Expression kompleks Kenapa? Karena dia terdiri Dari 2 buah Expression yang Sederhana Yaitu Number Yang berupa Variable Dan dapat Diasosiasikan Dengan 5 Lalu ada 10 Yang merupakan Konstanta Dan mereka Berdua ini Dihubungkan dengan 1 buah Operator plus Bagaimana kalau ingin Saya kali dengan 2 Ini juga sama Ini adalah Operator kompleks Karena disini Ada 2 buah Expression Yang dihubungkan Dengan operator kali Yaitu Expression sederhana Simple expression Yaitu Konstanta 2 Dan disini ada Expression kompleks Namun lebih simple Dibanding yang ini Itulah sebabnya Definisi dari Kompleks expression Adalah Expression yang Lebih sederhana Dihubungkan dengan Satu atau Beberapa operator Sekarang jelas ya Jadi kalau nanti Kalian ketemu Ada Istilah expression Kalian harus Dengerti Expression itu Yang seperti apa Oke Jadi seperti itu ya Pembahasan mengenai Relational operator Logical operator Dan expression Pada video berikutnya Kita akan bahas Lebih dalam mengenai Tipe data string Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!